Kepergian Dante tak cuma meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, namun juga para guru dan teman-temannya di sekolah. Selama ini, Dante dikenal sebagai anak yang baik. Dia ceria dan senang bermain dengan teman-temannya. Rupanya, Emma sempat bertemu dan mendampingi Dante di kelas pada hari Jumat. Menurutnya, gelagat Dante memang berbeda dari biasanya. Emma selama ini mengenal Perintis sebagai sosok anak yang penurut. Dante tahu waktunya belajar, bermain hingga pulang tepat waktu. Namun, hari itu, Dante justru ogah pulang ke rumah. Kala diminta menyelesaikan kelas, Dante menolaknya mentah-mentah. Dante mengaku masih ingin bermain dengan temannya, sehingga tak mau pulang. Dante bahkan enggan bersih-bersih karena masih ingin bermain. Hari itu, Dante seperti memberi isyarat ingin bermain sepuasnya dengan teman-teman. Dia pun begitu bahagia di sekolah, satu hari sebelum kematiannya. Saat itu, Emma pun meminta Dante untuk segera menyelesaikan permainannya karena harus bersih-bersih. Selain itu, Emma pun masih ingat dengan momen pelajaran terakhirnya saat mendampingi Dante. Saat itu Dante terlihat ceria dan sempat membuat para guru terkajuk. Sebab saat baru pertama kali diminta memainkan viola, Dante adalah murid yang paling mahir. Di momen itulah, Emma mengaku sempat bercanda dengan Dante. Namun entah kenapa, Emma merasa di hari Jumat itu Dante tampak beda dari biasanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!